Hai bismillahirrahmanirrahim tuh dalamnya seperti ini rasanya tuh renyah pedes gurih enak ini wajib dicobain selamat mencoba jangan pake subscribe dan share ya terima kasih hari ini aku akan buat camilan enak ini bisa buat ide jualan disini aku punya 50 gram bihun bisa pakai soun atau yang lainnya adanya di rumah apa kita rendem air panas selama kurang lebih lima sampai tujuh menit Ayo kita biarkan sampai agak empuk kita sisihkan 2 ketika siung bawang putih dan satu butir bawang merah bawang putihnya kita jincang halus kita sisihkan dulu bawang putihnya sudah kita jincang bawang merah iris tipis kita sisihkan kemudian aku pakai tiga cabai rawit kalau misalkan suka pedes bisa ditambah kalau suka pedes bisa nggak pakai kita iris kecil-kecil aja seharian seperti ini kemudian aku pakai daun bawang dan daun ketumbar agak layu nggak papa sudah kita cuci bersih ini kita racang harus aja daun bawangnya satu batang dan ketumbarnya beberapa batang boleh saya selesaikan selera aku pakai dua batang ini udah selesai kita sisihkan dulu kita racang bihun atau soun yang sudah kita kiriskan tadi kita potong seperti ini udah selesai kita sisihkan kemudian kita tambahkan dua potong tahu disini kita haluskan sekitar 300-400 gram ini tahunnya pecek-pecek sampai halus ya ini nanti bisa buat ide jualan atau dimakan sendiri juga enak atau buat lauk makan juga bisa setelah kita pecek-pecek dan tercampur rata dengan bihun atau sounnya tadi sekitar dua sendok makan minyak sampai tiga sendok makan atau setelah 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 goreng bawang merah sampai matang bumi sampai bawang ini agak kering sedikit ya setelah agak matang tambahkan bawang putih cintang bumi sampai ketium bawang enak masukkan tahu sekepat di bumi sampai ketium bawang enak masukkan tahu sekepat di bumi Hai atau secukupnya ya kalau cukup ini pakai sekitar satu sendok teh aja setengah sendok teh garam atau secukupnya tambahkan sedikit lada seperempat sendok teh aja ini kita bisa cicipin ya kalau misalkan kurang garam kurang apa bisa ditangankan pas ini aku akan sedikit 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 tidak kurang apa-apa kita tambahkan daun ketumbar dan juga daun bawangnya kita sedikit sampai rata matikan aslinya kita siap kita dinekan ini dalam badah kita kita siapkan alat perekatnya aku tambahkan disini sekitar 1 sendok teh tepung terigu serbaguna tambahkan sedikit air sekitar 2 sendok makan airnya kita aduk hingga tercampur setelah tercampur rata kita sisihkan sebentar siapkan kulit lumpia secukupnya ini bisa beli online banyak ya bisa pakai yang bentuk persegi ataupun yang bentuk bulat ini kita ambil satu tambahkan satu sendok makan adonan sama cabai-cabainya tadi dan kita lipat ke dalam sini seperti ini tapi kan tambahkan lipat sini samping yang samping juga kita kita lipat ke dalam sini ujungnya ini kita kasih larutan tepung supaya nempel kita lipat ke dalam begini ya Hai seperti ini hasilnya begitu seterusnya sampai semuanya selesai kita sisihkan dulu Hai bikinnya gampang banget ini rasanya enak biasanya segini dijual 2500 ya tapi sesuaikan di tempat daerah masing-masing Hai berapa pembelian dari bahannya kemudian bagi tambahkan sedikit untuk untungnya Hai ini rasanya enak banget dan banyakan orang sini tuh suka hai 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 ini udah selesai semuanya seperti ini jadinya banyak banget ya sekitar 20 biji kemudian kita goreng dengan minyak banyak ini kita panaskan minyak yang sangat banyak kemudian kita goreng sampai matang Hai gunakan api sedang cenderung kecil supaya bisa matang dan kering sampai ke dalam hai 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 goreng semuanya wajan aja ya kita bisa balik yang sudah kita masukkan hai 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 setelah kuning kemasan ini kita bisa angkat kemudian kita tiriskan kering banget dan kita goreng yang selanjutnya hai 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 Hai的话 hai haierto sudah selesai kita goreng semuanya seperti ini hasilnya tuh renyah banget dan jadinya tuh banyak ini bisa dijual 2500an ya pokoknya sesuaikan saja pengularannya berapa terus jadinya berapa banyak kemudian dihitung kemudian dibagi ya seperti itu selamat mencoba jangan berlike, subscribe, dan share ya terima kasih seperti ini setelah matang semuanya jadinya tuh semuanya jadi 20 biji tapi udah diambil ada 8 biji udah dimakan duluan seperti ini bisa dimakan dengan saus tongat, saus sambal potong sedikit cabai ini kita potong satu bismillahirrahmanirrahim betulnya gak pecah kayak gini kulitnya saking renyahnya bismillah dalamnya seperti ini aku akan makan bismillahirrahmanirrahim beneran enak banget ada rasa pedasnya gurih renyah wajib dicobain bismillahirrahmanirrahim